Yaitu kita belajar berorganisasi, belajar menata diri. Kenapa organisasi ini jadi penting? Jadi apa yang kamu baca, apa yang kamu bicarakan, apa yang kamu tulis, itu bisa mulai kita wujudkan dengan organisasi. Dari omon-omon jadi gerakan. Jadi gerakan. Martobi, mari kita bicara. Wae, pica. Halo Bang Wildan. Halo. Apa kabar? Baik banget. Di kota yang paling indah, Manokwari. Manokwari. Udah berapa kali datang ke Manokwari, Bang? Aku udah tiga kali nih di Manokwari. Dan tahunnya udah lupa lah. Pokoknya ada beberapa agenda di sini terkait masalah riset sama beberapa vokasi juga. Nah kalau sekarang nih lagi mau ketemu anak-anak muda di Papua Barat ya. Sama Papua Barat Daya. Oke, sebelum kita lanjut nih Bang. Saya mau informasikan dulu untuk teman-teman yang nonton dimanapun berada. Bang Wildan ini merupakan perwakilan dari Kemenpora RI, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Dan Bang Wildan ini merupakan koordinator tim strategi dan komunikasi kebijakan Kemenpora RI. Dan Kakak Wildan ini juga sangat-sangat aktif bergerak di bagian kepemudaan. Ya, aku concern di pertama adalah pembangunan kepemudaan. Yang keduanya adalah kebijakan kepemudaan yang kayak gitu. Karena menurutku tuh pemuda ini menjadi fondasi utama untuk kita jadi negara maju. Bahkan menjadi Indonesia maju. Betul sekali. Eh ya Bang, tadi sudah disampaikan, sudah beberapa kali ke Marokwari. Itu apakah ada program-program yang dijalankan oleh Kemenpora sendiri atau bagaimana? Kalau sekarang sih sebenarnya belum ada program yang spesifik. Jadi kita memang lagi berusaha untuk Kemenpora bertemu lah sama anak-anak muda. Terutama anak-anak muda yang mungkin belum pernah disamperin sama Kemenpora. Karena aku yakin kan sebenarnya teman-teman yang mungkin di daerah terbatasan atau di daerah terpencil atau di kota-kota yang mungkin kurang besar gitu kan. Kadang biasanya kan Biroka tuh mau dateng di tempat-tempat yang gede-gede aja. Nah kita pengen banyak lebih mendengar sih sebenarnya apa sih aspirasi-inspirasi bahkan mimpi mereka terkait diri mereka sendiri dan masa depan mereka kayak gitu. Jadi nyapa-nyapa lah. Dan saat ini saya bakal ketemu sama teman-teman genre sih. Kira-kira apa sih yang abang sudah sediakan untuk ketemu sama teman-teman genre? Mungkin bisa dispil sedikit biar teman-teman udah tau. Gak ada yang disediakan apa-apa ya. Jadi aku pengen aja kayak udah kita ngobrol, santai, ya sedikit berbagi perspektif lah. Terutama bagaimana kita bisa mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki menjadi sebuah kolaborasi yang nantinya punya jadi aksi nyata juga gitu. Dan aksi nyatanya menurutku juga gak usah besar-besar sampai nasional. Ya minimal di lingkungan terdekat kita. Punya dampak dan manfaat gitu. Betul. Minimal punya pengaruh ya di lingkungan sendiri dulu. Oh punya nilai guna lah. Berguna buat orang lain gitu. Kalau udah tumbuh di situ dan tidak berguna ya pergi dong. Jadi ngapain juga kita jangan mencapai organisasi tapi malah gak ada gunanya. Gak ada guna betul. Gak ada dampak untuk lingkungan sekitar. Kalau menurut abang sendiri, abang kan memang bergerak di bidang kepemudaan. Beberapa waktu belakangan ini kan kita sempat dengar peran pemuda sebagai agent of change, sebagai agen perubahan. Itu menurut abang kenapa sih pemuda tuh dikatakan sebagai agen perubahan. Ya jadi menarik ya kalau misalnya kita lihat sejarah perabahan dunia. Jadi setiap babak tuh selalu ada anak muda gitu. Yang bergerak bahkan pernah ada penulis buku bagus banget namanya Ben Anderson. Dia melihat bahwa revolusinya Indonesia itu di tahun 1945 itu ada revolusi pemuda. Kalau misalnya tahu sejarah sedikit kan pernah tuh sekarang katanya diculik tuh di kasdengel sama anak-anak muda. Jadi anak muda tuh selalu di babak sejarah penting. Bahkan di tahun 98 tuh ada reformasi ya mahasiswa juga yang diturut. Nah mungkin sekarang gaya perjuangannya beda ya. Beda ya. Dari awal lah kita lawan kok. Komen iya lah ya Bu. Lawan rezim otoritariannya orang baru. Dan sekarang lawan kita adalah bagaimana mendorong maju masyarakat-masyarakat yang hari ini mungkin dikatakan tertinggal. Tertinggal. Belum bisa bertemu dengan baik. Nah itu perjuangan anak muda sekarang. Nah tinggal bagaimana kitanya nih punya komitmen atau enggak kedisiplinan enggak untuk. Mengawal itu betul. Sebenarnya sih kalau kita mau lihat peran pemuda nih. Di zaman sekarang ini sepertinya tantangannya bukan hanya tadi melawan kolonialisme dan lain-lain. Tapi banyak masalah-masalah yang memang betul-betul membutuhkan anak muda itu sendiri perannya untuk bisa melawan. Contohnya kayak mungkin kalau tadi abang datang ke sini untuk kegiatan genre. Generasi berencana mungkin di genre itu perlawanannya agak berbeda. Mungkin dengan pernikahan usia dini dan lain-lain sebagainya. Itu menurut sudut pandang abang itu seperti apa? Ya jadi benar ya. Jadi tantangan terbesar kita tuh sebenarnya banyak. Banyak iya. Tentu sekian ekstrim. Tentu sekian ekstrim terus kita ada yang namanya kebodohan. Terus yang ketiga ya salah satunya soal keluarga. Karena menurutku tuh kenapa aku sangat concern buat banyak berdialog dengan negara-negara. Karena menurutku untuk merubah negara. Untuk jadi negara dari miskin menjadi negara kaya. Dari negara, mohon maaf bodoh, menjadi negara pintar. Itu semua tuh di keluarga awalnya. Jadi gak mungkin kita merubah negara, bikin maju negara kalau keluarganya gak maju dulu. Gak berubah dulu gitu. Nah makanya jadi penting banget untuk kita mulai segala sesuatu tuh dimulai dari keluarga kayak gitu. Betul sekali Bang. Karena memang kalau kita lihat terkadang mungkin pemuda, mungkin di suatu keluarga, pemudanya ini udah oke. Tapi keluarganya tuh tidak mendukung gitu. Sehingga dia tuh kayak, oh sebenarnya saya tuh punya potensi untuk berkembang. Tapi karena lingkungan keluarga yang mungkin tidak kondusif dan tidak mendukung, akhirnya dia jadi tidak bisa ngapa-ngapain kayak gitu kan. Jadi tidak bisa berkembang kayak gitu. Karena memang lingkungannya yang tidak mendukung. Kalau yang abang lihat, masalah remaja dan pemuda saat ini tuh seperti apa. Tadi kan kayak perikan usiaan ini, sampai ke kebedohan dan lain-lain. Itu masalah yang utama sekali tuh apa sih yang perlu diubah atau perlu dikembangkan supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah itu sendiri. Ya benar. Jadi kalau aku dari awal aku bilang bahwa keluarganya ini jadi penting banget ya. Hari ini bahwa bisa kita lihat ada gap generasi nih antara teman-teman muda dengan orang tuanya. Betul sekali. Bahkan kalau bisa dibilang potensi anak yang tidak berkembang, karena orang tuanya tidak teredukasi. Makanya dibilang siapa sih yang paling penting di edukasi sebenarnya. Ya nggak cuma anak-anak, orang tuanya juga. Misalnya aku contoh deh ya. Bahkan di Indonesia saat ini, bahkan ini jadi isu dunia bahwa hari ini kita tuh kekurangan petani misalnya nih. Jadi anak-anak muda di seluruh dunia tuh nggak mau ada jadi petani. Makanya isu generasi petani tuh jadi penting. Tapi ketika ada satu anak muda misalnya di mana ke luar ini punya cita-cita jadi petani. Tahu nggak siapa yang pertama kali larang? Orang tuanya. Orang tuanya. Ngapain kamu kuliah? Maaf. Belajar sana-sini malah jadi petani. Jadi bahkan orang tua ini jadi penghambat utama gitu. Padahal bisa jadi daripada kerja monijin, mungkin kerja yang sebatas. Mungkin petani dengan misalnya kalau bisnisnya bagus, petani bagus mungkin bisa dua, tiga kali. Lebih banyak pendapatannya, betul. Dan beberapa konteks juga mereka berhasil kan petani-petani itu. Jadi itu poin utamanya jadi apa nih? Utamanya adalah kita sama-sama tahu bahwa anak ini semangat zamannya ya di sekarang. Dengan informasi yang banyak, betul. Dan bisa diakses dari segala macam sisi. Dan itu kita bisa mengakses di handphone kita. Dan kita anak yang lahir di era di mana kita banjir informasi. Nah kalau banjir informasi itu bisa jadi yang namanya banjir kan nggak berkah. Ya ada penyakit dan semacam. Harus dipilah-pilah nih. Dipilah-pilah. Jadi kita harus lebih bisa memilah informasi. Nah sedangkan orang tua kita itu hidup di era mencari informasi. Mencari informasi. Semuanya ditelan. Mencari informasi. Ya mencari perpustakaan lah apa dan semacam. Ini udah beda banget. Jadi sebenarnya anak generasi sekarang itu lebih ter-edukasi dengan baik. Nah kadang dengan ter-edukasi dengan baik. Kita tuh ngerasa apapun yang terjadi di dunia itu gampang kita lakukan. Itu nggak terjadi sama orang tua kita. Orang tua kita tuh udah asem garam kehidupan. Tahu gitu. Bahwa ini nggak mungkin jadi. Tapi yang lupa dari orang tua kita bahwa zaman udah berubah. Berubah betul banget. Bener berubah kan. Kalau dulu di orang tua kita kalau mau dagang ya minimal punya toko. Punya karyawan dan semacamnya. Dan sekarang mereka mungkin harus di-edukasi juga bahwa punya toko tuh cukup di HP aja. Di HP aja. Jualan. Jadi dialog antara orang tua dan lemaja atau anak buda tuh jadi penting banget di era sekarang. Kalau itu nggak bangunnya komunikasi bagus. Terus bagaimana nanti si anak ini tunggu di lingkungan yang lebih besar. Misalnya di desa. Ketika di desa komunikasi juga nggak bagus. Gimana di kota. Karena lingkungan provinsi gimana negara gitu. Makanya harus semua dibenahi di keluarga sih. Kadang juga kalau yang saya lihat dari lingkungan tempat saya tinggal. Itu kadang anak-anak itu punya potensi. Mungkin berprestasi di sekolah. Dan mereka tuh ingin melanjutkan mimpi ke jenjang pendidikan yang mungkin lebih tinggi. Bahkan mungkin di luar kota atau provinsi tempat dia tinggal. Tapi orang tua tuh kadang membetasi kayak. Aduh di sana mungkin dari informasi yang mereka dapat. Kayak aduh tidak sekulia di sini. Soalnya tuh tempatnya kayak gini, gini, gini. Karena itu informasi yang mereka dapat dari mungkin media sosial. Tadi tinggal scroll HP. Udah dapat informasi. Dan itu yang memperhambat si anak ini untuk berkembang. Mungkin entah karena mindset mereka, karena zamannya berbeda. Jadi pembentukan mindsetnya juga berbeda dengan anak-anak. Dan itu salah satu hal yang memang memperhambat anak-anak itu untuk berkembang. Dan kalau sampai sekarang itu bisa sampai ke mungkin pembentukan karakter juga. Karena dari keluarga ini karakter si anak terbentuk. Sehingga kalau misalkan memang dari kecil mungkin dengar bahasa strict parents. Terus ketika besar ketemu lingkungan baru itu kayak istilahnya anaknya tuh kayak kaget-kaget. Jadi kayak mau menyesuaikan diri. Tapi karena di keluarganya tidak seperti itu. Dia agak susah untuk berkembang. Kayak gitu. Tapi aku juga punya satu kritik sih soal pola parenting ya. Misalkan parenting. Jadi seolah-olah kalau di social media tuh parenting terbaik ada parenting yang dikita-kita. Parenting orang kaya. Kita gak mau pembak. Iya gak mau pembak. Jadi aku pikir setiap keluarga punya trick. Tips dia sendiri untuk keolah. Ya mungkin ya kadang aku sesal itu kadang beberapa parenting tuh seolah-olah orang-orang ini hidup di kelas menengah dan kaya gitu. Iya betul. Ya karena ada juga kan sebenarnya memang keluarga-keluarga yang hidup dalam kemiskinan yang dia gak punya privilege. Kasih anak ke daycare atau gak dikasih bibi. Atau bisa lama sama anaknya. Dia harus bekerja. Di laut, di sawah, di pabrik kayak gitu. Jadi aku bilang gak ada satu jurus sempurna sih buat ngedidik anak. Tapi yang paling penting aku tahu bahwa entah dirimu dari keluarga kaya, dari keluarga kelas menengah, atau dari keluarga miskin. Sempatin waktu deh minimal makan bareng dan akhirnya kita cerita apa yang kita lakukan dalam hidup ini gitu. Dari cerita-cerita-cerita akhirnya aku yakin akan ada satu momen dimana kita akan mulai menata nih. Sebenarnya kita punya rencana apa sih ke depan, apa sih yang mau kita kenjar dan semacamnya. Dan budaya makan bersama nih menurut aku harus tetap dijaga. Karena aku liat nih anak-anak Gen Z, Alpha ini ngegambauin itu gitu. Betul. Karena orang tua kita disini kita makan bareng tapi kita megang HP. Megang HP. Selesai. Tapi kita harus lebih banyak sih ngomong bersama orang tua kita. Menti giliran mungkin dimarahi mama kaya ini di meja makan tidak usah pegang HP. Aduh ini penting sekali ini pekerjaan nih Mi. Kayak gitu. Jadi kayak lebih mengutamakan mungkin pekerjaan. Memang sih mungkin prioritasnya setiap orang itu berbeda-beda. Tapi kita juga harus tahu kayak tadi kita tuh dibentuk, karakter kita dibentuk, mindset kita dibentuk dari keluarga. Jadi kalau misalkan memang ada hal-hal yang memang perlu kita omongin dengan keluarga, silahkan diomongin. Betul. Apalagi kayak tadi abang bilang untuk makan di satu meja saja itu sudah jarang. Anak-anak budaya sekarang itu mungkin entah ilfil atau gengsi atau bagaimana. Tapi untuk makan bareng orang tua di meja makan di rumah itu sudah. Kayak budaya itu sudah hampir hilang. Lebih memilih untuk pergi makan di resto dengan teman-teman. Kayak karena rasa ini saya punya jaman, ini jamannya saya jadi yaudah sama teman-teman kayak gitu. Jadi waktu dengan orang tua tuh lebih sedikit dan bahkan mungkin hilang kayak gitu. Ya betul. Dan sekarang kan anak-anak lebih nyaman sama temannya tapi nyaman sama kuat. Jadi bestie punya bestie dan ketika ada masalah dia curhatnya ke teman, bukan ke keluarga lagi. Mungkin memang ada beberapa orang yang mereka merasa curhat ke teman itu lebih baik daripada ke keluarga karena orang yang mungkin mengenal kita, orang yang kenal kita lebih dalam itu adalah musuh terbesar kita dan orang yang mungkin tidak terlalu kenal kita itu adalah teman kita. Tapi kayak tadi sudah saya sampaikan bahwa kita tuh dibentuk dari keluarga ini. Jadi keluarga ini tuh lebih tahu mungkin karakter kita, cara berpikir kita dan mungkin jalan terbaik untuk masalah yang kita alami tuh mereka juga pasti tahu kayak gitu. Jadi segala satu tuh mungkin komunikasi itu penting dan kebetulan abang adalah bagian dari strategi dan komunikasi kebijakan Kemenpora R. Iya bang, bicara tentang peran pemuda sebagai agen perubahan, sebagai agent of change, menurut abang ini yang sudah beberapa kali ke Papua, yang abang lihat, ini saya orang Papua tapi saya tanya abang nih, yang abang lihat ketika datang ke Papua, masalah apa sih yang banyak ditemui di pemuda itu sendiri? Jadi mungkin anda klasik ya, jadi aku punya kebiasaan aneh sebenarnya kalau setiap datang ke daerah-daerah gitu, ke kota-kota yang kayak manopare dan semacamnya. Jadi aku selalu menyempatkan diri itu cari toko buku sebenarnya. Jadi kalau dari toko buku itu aku bisa menggambarkan apa sih yang dikonsumsi informasi. Masyarakat atau anak-anak muda gitu. Buda S memang kan nggak bisa di indikatorin kayak gitu kan bisa lewat hape dan sekecap misalnya gitu. Tapi aku secara simbolik lihatnya di situ. Jadi kalau misalnya aku di manokwari, kemarin aku nanya, ada nggak tokoh buku selain gramedia? Gramedia nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Terus aku, berarti anak-anak sini pada baca buku di mana? Kata ada di perpustakaan. Perpustakaan daerah. Oke lah kita buka di perpustakaan. Nah di perpustakaan itu kita harus juga cek. Ada kategori bukunya apa aja nih? Ada buku misalnya, ada buku sejarah. Keseorang istri. Ada semacam yang gitu. Karena aku yakin, Arak itu itu mencerminkan isi kepala sebuah masyarakat. Kayak misalnya aku ketemu sama satu toko buku yang isinya tuh buku-buku safe help semua gitu. Buku-buku motivasi. Berarti ini masyarakat di sini tuh doyanya beli buku motivasi. Berarti mereka nggak punya motivasi misalnya gitu. Tapi kalau ada beberapa daerah yang buku pertanyaannya lebih banyak. Oh berarti orang-orang suka pertanian. Nah dengan konteks di mana Pak Ari yang nggak ada bukunya ini jadi tantangan besar loh buat kita. Jadi apa sih yang dikonsumsi informasi di teman-teman anak budak? Mana Pak Ari. Nah apalagi yang namanya gadget itu kan nyaris 24 jam di tangan kita. Betul. Dan itu kan istilah itu punya dunia sendiri tuh. Apa sih yang dia tonton? Tapi kebaikan kan kalau di sosmed kita cari hiburan. Iya. Iya kan? Betul. Nggak ada yang tiba-tiba kita cari mengetahuan apa kan. Nggak gitu. Padahal menurutku tuh handphone ini anugrah terbesar loh yang dimiliki sama para badan. Para badan. Iya. Dulu bos aku pernah cerita. Dulu tuh kalau jaman orang tua kita. Mau buka bisnis kuliner. Misalnya deh kalau di Manokwari mau bikin bisnis kuliner. Mau bikin sushi gitu. Stom yang. Biasanya tuh ada sekelompok orang kayak di Manokwari. Punya kesempatan dia makan di Thailand. Atau nggak di Jepang. Iya anak nih. Bikin nih. Bikin bisa. Dia bikin restoran. Nah kalau sekarang kan anak Manokwari nggak harus ke Jepang sama ke Thailand. Dia tinggal cek aja bikin resep tom yang. Bikin resep sushi udah dapat. Nah sekarang aku tanya berapa persen sih anak-anak yang melihat bahwa informasi itu berguna. Dan bisa buat dia kaya gitu. Nah itu poinnya sih. Literasi dan budaya membaca itu jadi penting Bang. Berarti karena ini kan tanggal tujuh kemarin hari literasi juga nih Bang. Dan memang saya sempat wawancara dan juga sempat berkunjung ke perpustakaan daerah Kabupaten Manokwari sendiri. Memang di sini kalau untuk meningkat literasi sendiri memang masih sulit. Dan trik yang memang dilaksanakan oleh pustakawan di situ. Mereka mencari buku-buku yang memang tema atau contoh mungkin buku-buku cara merajut. Dan itu dikasih ke mama-mama Papua. Jadi memang kayak sesuai dengan passionnya mereka. Jadi mereka tuh kalau nggak baca buku itu mereka nggak tahu cara merajut. Jadi itu salah satu cara mereka untuk pacu mama-mama ini untuk tetap membaca dan literasinya mereka berkembang. Dan untuk anak-anak contoh kayak tadi mungkin cerita-cerita rakyat atau mungkin cerita dongeng dan lain-lain. Atau mungkin kartun-kartun yang memang sudah dikemas secara unik dan menarik. Itu yang memang dikasihkan anak-anak. Jadi walaupun mungkin orang lihatnya itu kan bukan buku bacaan yang memang ilmu pengetahuan yang kayak mungkin buku sains dan matematika dan lain-lain. Tapi itu salah satu cara supaya mereka ini mungkin menemukan minat baca. Iya betul menemukan minat baca mereka. Dan mungkin yang dari tidak bisa membaca akhirnya memacu diri sendiri untuk bisa membaca. Itu salah satu strategi yang memang pustakawan di Pertusda Manukwari lakukan untuk mengatasi dan juga mengembang literasi di Manukwari sendiri. Itu makanya jadi penting ya. Karena aku pikir hal yang paling utama dilakukan anak muda tuh membaca gitu. Jadi aku punya beberapa tips nih sebenarnya buat pemuda di Manukwari atau di Papua Barat umumnya. Jadi step pertama kita itu, itu kita rinding sebenarnya. Baca. Baca. Kita baca apapun yang kita suka, apapun yang kita butuhkan, apapun yang membuat kita bisa lebih berkualitas. Reading. Nah abis reading, ini step keduanya. Yang namanya speaking. Speaking. Kita ngomong. Jadi abis apa yang kita baca, kita ngomongin ke teman-teman. Kita transfer knowledge ya, dialog. Kita sama-sama berbagi ilmu dan sepacemnya. Speaking. Nah yang ketiga, ini masuk yang namanya writing. Nulis. Nulis. Karena apa, kamu omong-omong tuh katan robo, omong-omong. Omong-omong. Omong gitu. Tapi gak ditulis, itu gak akan ada kabah dia. Betul. Ya minima kalau kamu tulis, minima cucu anakmu tuh tau pikiran leluhurnya, keluarganya tuh kayak gimana. Ada buktinya. Ada buktinya. Dan ini juga bisa jadi portfolio buat kerja kan. Daripada cuma bikin caption-caption yang alay-alay. Alay-alay. Writing ini jadi penting. Ketika ada writing bisa, kan ini bisa juga ditutupin di media-media lokal sini, atau di Instagram, atau apa. Kita masuk ke step selanjutnya. Namanya organizing. Yaitu kita belajar berorganisasi. Belajar menata diri. Kenapa organisasi ini jadi penting? Jadi apa yang kamu baca, apa yang kamu bicarakan, apa yang kamu tulis, itu bisa mulai kita wujudkan. Dengan organisasi. Dari omong-omong jadi gerakan. Jadi gerakan. Nah ketika udah organizing, itu kita masuk step kelimanya. Menurut gue, yaitu adalah traveling. Orang lupa nih anak muda bahwa traveling tuh penting. Penting. Kenapa jadi penting? Hari ini kalau kita ngomong-ngomong sama orang, kita juga berpukar pengalaman. Betul. Nih misalnya di kulineran sini, ini tunai sini enak nih. Enak tuh. Nih di pantai sini nih, bagus dan semacamnya gitu. Iya. Kalau kita pengetahuan basic itu, kita nggak bisa jadi teman ngobrol yang enak, gimana ngobrol yang lain. Betul. Nah abis traveling, ini satu lagi itu nambahin lagi. Yang namanya playing. Main. Main. Main itu penting banget. Main itu dalam definisiku adalah networking. Jadi kalau udah sekolah, ya jangan lupa main. Kamu punya hobi apapun, main. Karena kadang sering kali menariknya adalah di Indonesia, maka di dunia. Nah, kita tembuka karena main. Main. Bukan karena yang lain-lain yang berat-berat gitu. Nah, barulah yang terakhir nih, yang ketujuh. Yaitu adalah pray ying. Doa. Doa. Langsung intinya aja. Boin aja, saya mau kuliah S2 di sini. Saya mau mendapat pendapatan segini dan semacamnya gitu. Karena kalau kita doain terus, jadi secara alam buah sadar, dia langsung mendisiplinkan tubuh kita untuk mulai nih, gimana caranya ngejar ke sana. Betul. Tapi kalau misalnya doanya nggak spesifik, jangankan kita. Puter-puter. Puter-puter. Malah katanya bingung, mau kamu apa sih? Kayak gitu kan. Betul. Jadi tujuh step ini menjadi penting. Dan kelihatan dari semua hal, harus kita buka dengan membaca dan kita tutup dengan doa. Iya bang, tadi yang bagian pray ying, ini mungkin menjadi salah satu hal yang kita consider juga karena kalau kita lihat di media sosial, anak-anak sekarang mungkin tadi kita sempat bicara tentang parenting. Anak-anak sekarang kalau kita lihat di media sosial, itu mungkin pola permainan mereka sudah berbeda dengan zamannya kita. Dan ada anak-anak yang dalam usia pertumbuhan mungkin baru-baru mengerti nih, 2, 3 tahun, 4, 5 tahun. Itu mereka mungkin yang kita lihat itu sudah tidak bermain kayak dulu kita, tapi kayak mungkin dikasih buku-buku bacaan kayak gitu. Itu menurut abang itu bagaimana? Karena memang menurut kita kayak aduh anak kecil kenapa masih, kenapa dikasih kayak gitu. Itu kan bukan masanya dia untuk belajar itu, ini masih masanya dia untuk mengeksplore mungkin latih sensorik, motorik, dan lain-lain. Tapi sudah dikasih buku-buku bacaan dan lain-lain itu menurut abang bagaimana? Nah itu lagi-lagi, aku bisa menjustitkas itu kan udah punya. Cara masih, jadi ya mungkin ada orang yang lebih nyaman, memang anaknya langsung dididik nih harus belajar ini-ini, ada yang dilepasin. Aku pikir, aku nggak bisa aja setifikasi itu, tapi yang jelas di usia-usia 2-3 tahun itu adalah tempat paling penting untuk anak bermain sih. Bermain apapun, ya kalau seandainya dia disuruh membaca buku tapi ternyata dalam perspektifnya dia dalam mainannya, dia nggak apa-apa juga gitu. Problematik sebenarnya kalau bicara paling penting. Saya juga bukan pakarnya juga gitu. Saya juga bukan orang tua sih. Cuma memang itu adalah informasi-informasi yang kita dapat dari media sosial yang memang secara manusia pasti kayak ini kayaknya beda deh sama zamannya kita. Cuma bagaimana ya memang karena pola parentingnya setiap orang mungkin berbeda-beda dan kita tuh ya sebagai manusia wajar untuk membanding-bandingkan tapi kembali lagi apakah itu punya dampak kepada kita atau tidak gitu kan bang. Dan itu gampang kita kan biasanya apa yang membuat kita sakit hati, bukannya apa yang kita punya tapi ketika kita membandingkannya dengan yang lain. Betul, betul. Oke, Bang. Sudah beberapa kali ke Papua ini kan tadi sudah abang sampaikan. Itu selain Manokwari, ke mana saja, Bang? Aku ke Manokwari, terus ke Marauke, ke Biak. Sama waktu olah paling lama tuh di Bawendigul. Bawendigul. Itu jalan-jalan atau itu traveling atau riset? Jadi aku selalu berdoa kepada Tuhan dulu itu kalau bisa aku keliling Indonesia dengan gratis. Nah salah satu gratis itu aku selalu dapet dari riset. Nah dari riset itu juga punya dua hal tuh. Satu karena riset harus bertemu banyak orang. Jadi aku banyak dapet cerita-cerita yang aku gak pernah denger gitu. Terus dari riset juga akhirnya aku bisa traveling, lihat-lihat alam-alamnya dan semacamnya itu. Terus karena traveling juga aku bisa kulineran gitu. Tapi aku selalu bilang kayak gini, apa sih paling penting dalam traveling itu? Jadi aku udah stepnya tuh akhirnya aku. Jadi buat traveler yang awam, itu dia traveling ke sebuah kota. Misalnya di Manokwari, dia tuh cari alamnya. Itu yang paling bawah tuh. Terus kalau traveler yang kedua, yang naik level yang lebih tinggi, dia cari kuliner. Kuliner. Kalau traveler yang lebih tinggi lagi, dia itu cari budayanya mulai. Dia mulai ke museum, dia lihat tarian apa dan semacamnya. Tapi traveling tertinggi dari pengalamanku keliling-keliling Indonesia itu adalah ngobrol sama orangnya. Karena dari orangnya ini, cerita yang nomor satu, nomor dua, nomor tiga kita dapat. Jadi traveling terbesar dalam menurut perspektifku adalah membangun baik-baik silaturahmi sama orang-orang kayak gitu. Dengan begitu juga mungkin Abang bisa mendengarkan langsung, mungkin bisa tahu kalau misalkan contoh pengembangan literasi, bahkan mungkin mindsetnya masyarakat tentang pendidikan sendiri itu bagaimana. Dan mungkin dengan begitu, kalau udah balik ke kantor pusat, bisa diprogramkan untuk nanti ada program yang dijalankan di wilayah-wilayah yang sudah di dunia. Kalau risetnya tuh tentang apa sebenarnya? Aku banyak ya, karena sebenarnya aku orang yang ngurusin baik hal, kadang soal pemuda, soal keluarga, soal investasi, soal agraria, soal politik, kayak gitu-gitu. Jadi aku kalau riset, Agak banyak. Guru migran juga kadang aku riset banyak. Jadi tergantung korderan. Maaf, tergantung korderan. Kalau disini tergantung surat tugas. Surat tugas, ya. Disuruh cari apa. Cari apa. Tapi paling aku nikmatin adalah kalau risetnya tuh soal anak muda sih. Terutama gaya hidupnya anak muda, tren-tren anak muda tuh penting banget sih menurut aku. Ya, kalau bicara tentang gaya hidup, tren-tren anak muda, kembali lagi di media sosial itu sudah banyak tren-tren yang kadang bermanfaat, kadang tidak bermanfaat juga. Jadi sebagian anak muda ya pasti kembali ke diri kita. Kalau misalkan tren itu punya dampak baik, ya mungkin kita bisa ikuti. Tapi kalau tidak ya paling gak boleh kita ikuti. Betul, harus benar-benar bisa milah-mili lah. Apalagi sekarang, dulu tuh kita pernah ada fase di Indonesia ya. Aku gak tahu kamu ngalamin apa enggak gitu. Dulu waktu aku kecil itu, itu dulu sempat yang paling ramai itu film-filmnya India. Ah, Bollywood? Bollywood. Terus gak lama itu film-film Amerikaan, terus gak lama itu film-film Turki, nah terus gak lama dari itu Taiwan dulu, Cina-Cinaan, nanti situ ke film-film Korea sekarang. Nah terus kalau ditanya nih, dulu kan aku diketeng tuh, tiap tahun berubah-berubah-berubah. Nah, tantangan anak muda sekarang adalah semua film ini hadir di satu jahat yang sama. Nah, jadi referensi kita terkait gaya hidup itu banyak banget. Banyak, iya betul. Dan ini bisa jadi peluang, bisa jadi tantangan. Peluangnya adalah kalau kita bisa menjahit sesuatu dari berbagai gaya hidup itu bisa jadi karya, itu jadi peluang. Tapi kalau kita akhirnya dari berbagai referensi gaya hidup itu, kita ngikutin hanya konsumtif doang, ya kita siap dirugikan sih. Iya, tadi kalau untuk contoh kayak film yang memang dulu kan dia ada periode-periodenya, kalau sekarang kan memang sekali akses bisa dapet semua. Dan memang kalau untuk dampak baik yang saya lihat di media sosial itu contoh kalau nonton drakor, terus belajar bahasanya, terus mungkin cara... Kalau nonton drakor, jadi pelafalan cara artikulasi bahasa soreya itu udah bagus, kayak gitu kan. Terus mungkin yang saya suka makanannya, kayak gitu. Jadi nonton drakor ini makanan baru nih. Terus kalau macam India, India tuh paling-paling lagu-lagunya, kayak asik gitu kan. Terus kalau Amerika, paling-paling ini... Avenger. Iya, Avenger, terus kalau sekarang mungkin di dunia pekerjaan seperti ini, yang saya lihat itu dia punya siji-siji cara ini editurnya kurang sekali. Iya, kayak gitu. Jadi mungkin tergantung orangnya, mindset tadi abang bilang apa sih yang dicari, kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan kita nonton film, ah ini apa yang kita cari. Abang datang ke Papua ketemu orang ini, apa yang dicari, kayak gitu kan. Kalau untuk film ya, ini di film... Aku lakukan di pub, ini pertama kalinya, aku kunjungan, kerja, ada kegiatan itu. Malamnya aku sempetin nonton di bioskop, di pub, di Manokwari. Itu nonton di Parada La Mountain, kena nonton sama teman-teman muda apa-apa tuh seru. Karena apapun actingnya tuh dikomentarin kita lah, seru. Dan ekspresif. Ternyata seru banget sih. Pasti bioskopnya ribut. Iya, rame banget itu. Dari film yang awalnya sendir jadi lucu gitu, kira-kira teman-teman. Tapi menarik. Jadi memang tadi tergantung apa yang kita cari, apa yang kita butuh, dan apa yang memang mau kita terapkan dalam kehidupan. Tadi kalau nonton drakor, mungkin bahasanya, makanannya, terus pindian mungkin lagu-lagunya, tarian-tariannya yang diadopsi, terus di mix dan lain-lain menjadi tarian modern. Terus kayak tadi mungkin Amerika, mungkin cara-cara berkelahi ini yang jago ya kayak gini, kayak gitu kan. Jadi memang kebutuhan dan juga penerapan yang kita mau ambil dari suatu hal itu ya beda-beda kan tergantung kebutuhan. Terus tadi abang bilang terkait dengan nonton film Iparan Dalam Laut di bioskop, orang Papua ekspresif. Jadi kalau lihat adegan yang memang tidak selesai langsung, ini juga mungkin kalau tadi, kalau kita bicara, ini mungkin berkaitan dengan pola parenting juga, mungkin kalau abang lihat di media sosial, itu kadang pola parenting orang tua Papua dan orang tua non-Papua itu kadang dibanding-bandingkan. Nah, permainan apa tuh? Kadang tuh kalau istilahnya kalau orang Papua tuh katanya parentingnya feo sih. Emang kayak ngepet. Tapi kalau yang non-Papua tuh kayak aduh lembut, kalau anaknya salah, kalau anaknya salah tuh kayak jangan dong, jangan. Tapi kalau Papua, kok tidak boleh begitu? Jadi memang... Tapi kayak gitu? Iya, kayak gitu sih. Tapi bukan berarti yang langsung kayak, kita tidak yang langsung kayak, aduh kayaknya saya mental breakdown, aduh kayaknya orang tua sudah tidak sayang dari orang tua. Nah, tapi memang itu tadi yang kita bilang di awal itu cara saya tumbuh, itu karakter saya dibentuk dengan seperti itu. Jadi ketika sampai di dunia luar, ketemu orang yang memang nadanya tinggi, kasar, kita udah... Biasa aja. Biasa. Ini makan-makan sehari hari dulu. Ini udah makanan sehari hari. Jadi tidak kaget kayak gitu. Tapi bukan berarti itu membuat kita menjadi kasar. Memang pola parentingnya yang berbeda dan mungkin agak tegas, agak steak. Tiger mums kalau istilahnya. Iya. Tapi kalau di TikTok belaknya Fiosi banget. Fiosi. Kayak, eh? Terus katanya mama-mama Jepang lah, kayak gitu. Jadi itu yang membuat kadang melihat sesuatu langsung, aduh ini kayaknya beda dengan cara orang tua didik dan lain. Tapi beberapa orang itu entah mungkin karena perkembangan zaman, mereka jadi mengait-ngaitkan ini dengan mental health. kayak gitu. Jadi kayak, oh kalau kita tidak boleh kayak gitu ke anak-anak. Nanti anak-anak itu mentalnya terganggu. Terus besarnya jadi begini, jadi pendiam, jadi begini, begini. Pokoknya banyak dampak-dampak buruk yang diinformasikan kalau pola parentingnya kayak mama-mama Fiosi, kayak gitu kan. Cuma kalau kita yang memang sudah melewat itu kayak, hah? Tidak. Kita aman-aman. Abang kalau mungkin pernah lihat di media sosial, di Papua itu ada namanya tradisi Santa Claus. Oke. Jadi Santa Claus itu biasanya nanti kalau Desember, itu biasanya di awal-awal bulan, itu nanti ada kunjungan dari gereja, itu rumpungan Santa Claus. Jadi ada Santanya, terus ada suar tepit, ya itu warna hitam. Itu badannya dicat semua warna hitam. Terus nanti kalau misalkan si Santa ini kan bawa kado. Nanti sebelum dikasih kado, si anak ini harus dimarahi dulu sama yang hitam tadi. Kayak kamu tuh tidak boleh maki-maki, tidak boleh melawan orang tua, kayak gitu. Jadi kayak dinasehatin. Tapi dengan kondisi badan yang hitam, jadi si anak itu kayak takut. Takut. Kayak gitu. Dan itu dari kecil kita semua sudah melewati hal-hal seperti itu. Mudah ditakut-takutin dari kecil ya. Nah, jadi ini mental kita terlatih. Kayak gitu. Dan itu kalau diposting di media sosial itu, sering kita ketemu komentar-komentar yang kayak, itu tidak bagus untuk mental si anak, itu begini, itu begitu. Nanti anaknya tuh kayak gini, anaknya kayak gitu. Terus kita kayak, oh tidak kita aman-aman, sampai benar aman-aman aja. Kayak gitu. Itu mungkin karena memang pola didik dan lingkungan ya. Mungkin lingkungan. Karena kalau di Jawa, atau mungkin di luar Papua, entah di tanah Jawa atau di, pokoknya di luar Papua, mungkin kalau orang tua panggil, kayak, eh sini dok, atau sini nak, kayak gitu. Tapi di Papua, eh mau kemana? Sini, sini. Jadi kayak, ya itu biasa. Tapi kalau teman-teman yang mungkin baru pertama kali ke Papua, dengar suara-suara. Kalian lihat ya, kayak lu anaknya diomelin mulut nih. Ini mana, itu penuh detik kayak, aduh, putra apa-apa kah? Kamu nggak apa-apa? Kayak gitu. Apa aja? Jadi kalau misalkan keluar daerah, keluar Papua itu udah, dengar orang ribut, yaudah biasa aja kayak gitu. Dan itu makanya menurut aku penting ya. Kayak misalnya kalau kita udah terbiasa komunikasi ini lagi, balik ke keluarga komunikasi, makanya komunikasi itu kan naik level. Level desa, level kota, level negara, dan juga level komunikasi lintas etnis dan lintas budaya itu jadi penting. Penting, betul. Jadi nggak semuanya, segala sesuatu itu, solusinya di satu budaya gitu. Kan ini kan seolah-olah bahwa ada budaya yang lebih tinggi, dan budaya Papua. Lebih tinggi, betul. Lebih betul gitu kan. Padahal ya Papua tumbuh hebat sebesar kalanya dengan budayanya. Misalnya Jawa dengan budayanya, naik dengan budayanya. Betul. Tinggal kita, nggak usah saling menganggap, tapi tinggal ngobrol ya emang. Orang telaku parenting yang gini, orang telaku budayamu parentingnya begitu. Jadi di atas nggak ada yang dibawa. Betul. Tapi yang paling penting dari komunikasi itu kan pertama, kita hilangkan sesuatu yang memang menurut kita buruk. Buruk. Kalau ternyata buruknya gini. Yang kedua adalah, kita sama-sama adopsi apa yang baik di antara budaya yang baik. Soal itu, kalau lakimin, terus komen-komen di IG dan semacamnya, itu hanya membuat perselisihan saja. Kita tahu Indonesia ini kan beragam. Betul. Susu budaya, terus karakter hidup, pola pikir setiap orang kan beda-beda. Nah itu kadang, contoh mungkin yang bukan yang non-Papua nih. Oh orang Papua tuh didiknya kayak gini, kasar sekali, kayak gini, nanti anaknya tuh mentalnya tuh tidak sehat kayak gitu kan. Tapi kalau Papua kayak, tapi kalau anak istilahnya tuh kayak anak kalau di lembeki-lebe. Kalau Papua bilang lombo-lombo. Kalau lombo-lombo begitu nanti anak melawan orang tua kayak gitu. Jadi memang, karena memang ini dua mindset yang berbeda, mungkin bisa dikomunikasikan supaya kita bisa, oh ini ternyata cara didiknya kayak gini. Mungkin karakternya anak-anak Papua tuh memang harus seperti ini kan. Terus mungkin teman-teman yang non-Papua itu memang seperti ini, harus ngomong halus. Biar kita temuin titik perihanya. Betul. Karena setiap orang dengan budayanya itu, itu yang membuat mereka, maksudnya itu lingkungan yang mereka tumbuh di situ. Jadi kalau kita mau ubah tuh agak sulit. Apalagi kalau misalkan anaknya udah 12 tahun ke atas, terus karakternya mau diubah susah. Mungkin agak sulit juga untuk teman-teman yang, sebenarnya tidak sulit sih, kalau bisa dikomunikasikan tidak akan sulit. Mungkin seperti teman-teman yang, papanya Papua, mamanya Jawa, atau mungkin kalau mungkin Papua Sumatera atau Papua Sulawesi masih-masih sama ya. Tapi kalau untuk mana Jawa, apalagi mungkin Papua sama Jogja nih, ngomongnya kan halus. Itu nanti mungkin agak bagaimana ya, kadang nanti fisikli yang kelihatan orang Papua, tapi ngomongnya halus. Atau mungkin kelihatan fisikli, kelihatan kayak orang Jawa, tapi ngomongnya, ya, weh, 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 kemana ya? Kayak gitu. Jadi itu mungkin kayak tadi abang bilang, perlu komunikasi yang baik, supaya ini jalan tengahnya kayak gini. Kita, pola perintinya seperti apa? Apakah mau 50-50, atau bagaimana? Ini yang baik untuk membentuk karakter anak ini ke depan. Dan aku yakin banget ya, dari kamu ngomong, ada orang Papua nikah sama orang Jawa, terus ada orang Jawa nikah sama orang Manado, orang Makassar dan semacamnya. Makanya mungkin kita akan ada titik, dimana titik balik menurutku. Ketika semua anak muda nih mulai bercampur, gak ada yang namanya Papa Murni, kayak aku aja kan, ibu aku Medan, bapakku Sleman. Aduh, gimana nih? Hidup besarnya? Lebih galak ibu aku di Medan kan. Waktu itu, yaudah, akhirnya kita akan selalu akan nemukan titik baru, titik balik gitu sih. Dan yang paling penting adalah, kita punya mindset yang, open-minded. Itu dulu itu paling penting, bahwa, gak ada budaya yang lebih tinggi daripada yang lain, tidak ada budaya yang lebih jahat daripada yang lain. Jadi, semua budaya sama, punya value-nya. Value masing-masing, betul. Itu yang perlu kita komunikasi. dan memang, ya, dulu, kalau orang talk sendiri, dulu itu memang strict banget. Tapi, kuncinya itu komunikasi, Bang. Betul. Kayak aku, udah besar, aku maunya kayak gini. Dan ini tuh tidak salah. Jadi, dicoba aja dulu. Dan ketika dicoba, berhasil, ya orang tolong, oh iya, ternyata, tidak salah kita membuka peluang, tidak salah kita membuka diri, dan menerima informasi-informasi baru, menerima, ya, pola pikir baru, dan, ya, melanjutkan kehidupan dengan, cara-cara yang baru itu juga tidak salah. Asalkan kita mau mencoba, dan tetap pada mungkin, target-target yang sudah ditentukan. Kayak gitu. Berarti kamu, Papua murni nih sekarang nih masih. Iya. Murni nih, asli nih, wang. Belum campuran ya, kamu udah campuran. Tapi, memang, kalau dilihat-lihat sih, katanya, Medan sama Papua tuh, ya, pola-polantengnya mirip-mirip. Mama-mama VOC. Oh, VOC. Kayak gitu. Tapi, amankan mentalnya. Ngapain. Iya. Malah kita jadi tanggung. Mental-mental kuat, jadi kalau misalkan ketemu orang ribut-ribut. Biasa aja. Biasa. Kalau perlu kita ikut ribut. Tapi jangan sambil menimbulkan masalah. Iya, jangan. Ribut di pikiran aja kita. Iya. Oke, untuk merutup perbincangan kita, mungkin abang punya pesan buat pemuda-pemuda, sebagai agen perubahan, bisa disampaikan. Iya. Aku pikir sekarang, anak-anak muda di Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur, itu udah punya kesempatan yang nyaris sama, dengan andainya teknologi ini. Nah, tinggal kita mau sadar apa enggak, bahwa teknologi ini kita berguna gitu. Jadi, aku pernah nanya juga, kamu punya Shopee gak? Punya. Punya Shopee kan? Punya. Kamu Shopee buat belanja? Iya. Buat jualan enggak? Enggak. Nah, itu kan berarti dengan satu konteks aja, kita masih menggunakan teknologi yang ada di HP kita itu secara konsumtif. Tak tinggal bagaimana, apapun yang ada aplikasi di HP kita, apapun yang teknologi di HP kita, kita harus mulai dengan kacamata yang lebih reduktif. Reduktif. Karena semua sama, mau kamu jualan di Sabang, atau kamu jualan di Marauke, kamu bisa jualan dimanapun, entah di Indonesia, atau di luar negeri. Tinggal kita berani melangkah, apa enggak gitu. Itu aja sih. Keren. Oke. Terima kasih banyak Bang Wildan, atas kesempatan yang begitu luar biasa, mau hadir di sini. Dan semoga kedepannya pemuda di Indonesia, mungkin di tanah Papua, bahkan di seluruh Indonesia, bisa menjadi lebih produktif, dan juga bisa mau membuka diri, untuk menerima informasi-informasi, tapi tetap harus dipilah. Supaya informasi yang diterima, bisa membantu mengembangkan diri ke depannya, dan juga menjadi lebih bermanfaat, dan menjadi SDM yang lebih unggul, untuk menyambut Indonesia Mas tahun 2045. Thank you semua. Martopi, mari tolong bicara, huae pica. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!